Sahabat Safdah bertanya Alhamdulillah Baik Ustaz kita menuliskan pertanyaan Ada sahabat Safdah yang bertanya Atas nama Yunita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz saya mau bertanya Bagaimana hukumnya Jika kita meniru Model karya orang lain Untuk dijual lagi Tetapi barang tersebut memang tidak ada labelnya Misalnya Saya mau membuat kotak kado Tetapi saya meniru Model milik orang lain itu Bagaimana hukumnya Pak Ustaz Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Produk Produk itu Ada yang bermerk dagang Ada produk Yang tak bermerk dagang Produk yang tak bermerk dagang Berarti memang itu produk Yang dilepas umpamanya Ada produk yang contoh Box atau apa Desain Memang itu dilepas di masyarakat Istilahnya Terbuka untuk siapapun Yang ingin memakai Yang ingin meniru Silahkan Bebas Sehingga tidak ada merek dagang Dan tidak ada apa-apa Di situ Memang diizinkan oleh Pemilik yang membuat Untuk dilepas ke halayak rame Berarti di situ Boleh siapapun Untuk menggunakannya Dan menirunya Yang kedua Ada produk yang bermerk dagang Dia merek dagangnya Merek ini Umpamanya Berarti kalau dia Bermerek dagang Berarti merek dagang Itu kepemilikan Seperti yang dijelaskan oleh Apa namanya Komisi Fikih Para ulama Yang tergabung dalam Komisi Fikih Mereka mengatakan Ini adalah Kepemilikan Merek dagang Jadi kalau ada Seseorang yang meniru Produk orang lain Yang sudah bermerek dagang Maka ini Bagian dari pencurian produk Gitu Ya pencurian dari produk Karena Ini milik dia Ini punya saya Ada merek dagangnya Punya saya Jadi kalau seseorang Mengambil dari situ Maka dia Kategori adalah Pencurian Istilah kita Apa namanya Pelagiat Baik karya ilmiah Maupun produk Atau apa saja Lalu apa solusinya Dia harus Meminta izin Kepada yang bersangkutan Meminta izin Kepada yang bersangkutan Seperti Produk desain Grafis Ilustrasi Atau apa Itu kadang-kadang Milik-milik dia Foto Dan sebagainya Itu memang milik dia Kalau tiba-tiba Foto itu diambil Dipakai Untuk dirinya sendiri Ini kan termasuk bagian Dari pencurian Produk orang Karena sudah ada merek Dagangnya Mengambil contoh Maka dia harus Bayaroyati Itu kepada orang Yang bersangkutan Inilah berhati-hatilah Kita untuk hal yang Seperti ini Tapi kalau ini lepas Saya nemu Melihat di internet Gak ada merek dagang Gak ada apa-apa Istilahnya Gundul lah Gak ada apa-apa Wah cakep ini Saya duduk Saya saja Gak ada yang punya Wallahu alam Assalamualaikum Syukur Izzakullah khair Atas ibu dan jawabannya Bagi sahabat Sabdah Yang memiliki pertanyaan Silahkan DM Ke Instagram At Sabda TV Wassalamualaikum Warahmatullahi Umabarakatuh